Bagaimana perkembangan media sosial di Indonesia yang saat ini sudah sangat tidak terkendali. Dasar dari literasi digital, edukasinya adalah bagaimana setiap aktor digital itu bisa memverifikasi, bisa mengevalasi informasi ini memang akurat atau tidak. Dan itu kan ada cara-caranya, dari sumber informasi dan sebagainya. Kita bahas tentang OAS, Ustadz Abdul Samad. Ketika dia mengatakan bahwa Corona adalah jendulah, kita harus mengevalasi ini masuk misinformasi atau disinformasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik dengan penjelasan Pak Nopu ya, tentang perkembangan dunia digital yang sudah memasuki masa dunia paralel. Nah, mungkin saya ingin menyoroti bagaimana perkembangan media sosial di Indonesia yang saat ini sudah sangat tidak terkendali. Bagaimana informasi di media sosial itu dikonsumsi oleh pengguna tanpa menyerang kelebih dahulu. Nah, kemudian ini menyebabkan begitu banyak perpecahan begitu ya di media. Bahkan mungkin saya tidak tahu ya bagar-bagar yang di dalam media ini apakah orang-orang yang benar-benar memberikan pengaruh positif atau tidak. Atau bahkan memecah belah begitu ya, memecah belah penduduk Indonesia ya. Oke saja nanti suatu saat kegiatan-kegiatan persyukuran informasi di media ini bisa jadi mengarah ke serangan digitalism. Jadi, mengarah ke serangan digitalism itu mungkin bukan lagi kepada serangan teoris yang fisik kemudian ketembak lain-lain. Biasa saja itu berupa serangan digital gitu. Jadi, digital teorism. Ini menurut pendapat Pak Nopi sendiri, ini seperti apa kedepannya ketahanan dan keamanan cyber di Indonesia. Itu saja Pak Agus, Pak Ektraro Yandi. Terima kasih. Selamat datang kembali. Tidak, terima kasih. Yaudah, langsung saja ya. Iya, Pak. Jadi, dalam... Ini saya tidak menyalakan, soalnya listrik saya mati, YB-nya mati pakai tethering. Jadi, kalau pakai wajah saya nanti berat. Tidak saya dengaran. Iya, Pak. Jadi, ada yang kelihatan wajahnya. Masih tampan seperti yang dulu. Jadi, masyarakat digital ini seperti yang tadi sudah terbut. Raditas dalam masyarakat digital ini kan dibentuk oleh tiga model informasi. Tiga tiga model informasi. Fakta informasi, kemudian misinformasi, dan disinformasi. Jadi, yang kemudian itu berbasis dalam yang kita sebut governance of conflict in digital society. Jadi, mengelola konflik yang muncul dalam masyarakat digital ini. Mengelola dalam masyarakat digital untuk melihat pada berbagai tindakan itu berbasis pada apa. Kalau misalnya berbasis pada misinformasi, tentu pengelolaannya adalah edukasi. Maka ada upaya untuk melakukan proses kewarasan digital. Jadi, meningkatkan literasi digital. Dasar dari literasi digital, edukasinya adalah bagaimana setiap aktor digital itu bisa memverifikasi, bisa mengevalasi informasi ini memang akurat atau tidak. Dan itu kan ada cara-caranya, dari sumber informasi dan sebagainya. Kemudian, disinformasi. Disinformasi ini akun politik ya, akurat digital politik yang sering melakukan itu. Dan ini pendekatannya, kalau tadi adalah edukasi, yang kedua adalah security. Keamanan. Jadi, tata kolak keamanan itu menjadi sangat penting. Maka ada undang-undang IT dan legal framework lainnya, kerangka hukum lainnya, agar berbagai persoal yang muncul dari konsekuensi disinformasi itu bisa ditangani dengan melakukan atau pengamanan terhadap aktor-aktor digital yang memang melakukan disinformasi. Untuk itu, seperti misalnya kita bahas tentang OAS ya, Ustadz Abdul Somad. Ketika dia mengatakan bahwa corona adalah jendulah, kita harus mengevalasi. Ini masuk misinformasi atau disinformasi. Kalau analisis sosiologis kita melihat bahwa OAS bukan aktor politik. Dia adalah aktor sosial. Maka, lapis pertama kita sudah menunjuk bahwa OAS ini melakukan atau menciptakan misinformasi. Informasi yang berdasar pada ketidaktahuan atau kekurang pahaman terhadap satu fakta yang sedang terjadi. Bahwa virus corona ini adalah pasukan Allah yang melindungi ugu, dan lain sebagainya. Namun ternyata itu terbantahkan karena sudah nyebar secara global. Yang menjadi korban kan bukan hanya orang ATI, orang Kristen, orang Hindu. Semuanya kena. Orang Islam juga kena. Itu tentu harus edukasi. Edukasi ini bukan hanya dalam pengertian orang-orang sekolah ya. Tentu kita harus ada kontor-kontor wacana yang mencerdaskan. Kontor-kontor wacana yang juga bagian dari edukasi. Maka penting bagi mereka yang memiliki pemahaman ini. Kalau dalam agama misalnya aku ingat dalam hadis trimizi gitu ya. Ini sebenarnya pelajaran masa laluku ya. Dalam hadis trimizi itu sebutkan Nabi Muhammad bersatu begini. Kuasailah lidahmu. Kuasailah lidahmu. Kemudian luaskanlah rumahmu. Yang ingin di ini kan kuasailah lidahmu ya. Kemudian tangisilah selahamu misalnya gitu. Tapi yang kuasail lidahmu itu kan sebenarnya pesan agar jangan menyebarkan hoax. Jangan menciptakan misinformasi. Apalagi disinformasi. Itu dosa besar yang seringkali nggak disadari. Nah, pendekatan keagamaan ini memang menjadi sangat penting dalam konteks edukasi atau wacana. Dan memang dalam penelitian terakhir di pusat kajian pengelolaan konflik. Pembangunan dan pengelolaan konflik uner yang saya lakukan, 76% sekitar itu masyarakat memang lebih mempercayai agama dalam mengatasi pandemi misalnya. Artinya memang pendekatan keagamaan harus dibangun gitu. Institusi-institusi agama dibangun. Soalnya kan memang aktor-aktor digital keagamaan memang terbagi-bagi gitu ya. Yang masih pengetahuan tentang raritas medis, tadi sebutkan otoritas medis, itu belum-belum nyambung dengan otoritas. Walaupun lihat misalnya Ustaz Abdul Soma pada satu sisi juga menyebarkan fakta informasi. Bahwa kita jumatan di rumah saja, ini penyakit ini memang nyata. Artinya kita melihat ada runtutan ya, dari misinformasi kemudian dia bergeser menjadi fakta informasi. Artinya Abdul Soma tidak merupakan aktor digital politik. Dia tidak secara sengaja menyebarkan yang salah. Tapi kan itu proses pengetahuan ya, aku masih pengetahuan, mempelajari dan sebagainya. Dan itu sangat ini banget. Nah, terkait misalnya digital terorisme dan lain sebagainya, seperti yang tadi aku sebutkan, bagaimana negara itu harus menyediakan kerangka legal yang mampu mengatasi dalam perspektif, dalam soal keamanan ini. Dari soal keamanan. Jadi, persoalan-persoalan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dalam dunia digital itu harus diatasi dalam kerangka-kerangka legal. Secara legal. Karena itu jalan-jalan keluar yang untuk itu kita harus mendorong kerangka legal yang bisa mengatasi cyber security. Ini ada, ini di paper jurnal saya ada, ini baru mau terbit ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Maka ketika ada kalangan-kalangan yang misalnya menolak undang-undang IT misalnya, ya, karena mereka nggak memperhatikan aspek bagaimana keamanan ini menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat kita itu. Biasanya kan teman-teman kalangan-kalangan praktisial atau HAM itu ya, yang sangat, HAM sangat penting. Tapi bagaimana mengembangkan pengertian HAM di dalam konstruksi, kalau bahasanya Giden, menjadi konstitusi sosial, menjadi konstitusi masyarakat, itu menjadi sangat penting gitu. Kita nggak mungkin hanya berdiam dalam filsafat yang digambarkan oleh Hobbes bahwa kita ini yang serigala gitu ya. Ngatur dari manusia itu serigala. Serigala bagi serigala yang lain harus diatur. Maka, dan terorisme itu ya bentuk dari ekspresi keserigalaan itu sebenarnya menurut saya. Maka perlu diatur. Perlu diatur dalam kerangka-kerangka legal gitu. Begitu-begitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!